Ya, walaupun gue harus ngakuin ya, lagu ini tingkat kesulitannya sedikit di bawah Feel My Rhythm Halo, selamat datang di Dakapo Ternyata di kolom komentar, banyak banget tuh yang request gue untuk nge-react proses rekamannya Red Velvet yang lagunya Birthday Kan gue pernah juga tuh nge-react yang lagunya Feel My Rhythm waktu itu kan Ternyata disitu banyak banget tuh komentar-komentar yang seru-seru tuh disitu Dan juga memang banyak banget hal yang bisa kita kupas dalam proses rekamannya RV yang di episode yang itu Nah, gue juga yakin di episode kali ini yang rekamannya Birthday, ini juga pasti gak kalah seru Yaudah, yuk kita lihat proses rekamannya kayak apa ya, gue juga penasaran nih Waduh, di scene awal, ini langsung nih kacamata audio engineer biasa Ini langsung kita dikasih preamp nih, disini ada preamp nih Preampnya Chandler, Chandler tuh preamp kelas A lah ya Jadi dia udah kelasnya levelnya preamp mahal, preamp bagus Tapi ada kecenderungan kalau menurut gue pribadi Chandler tuh dia ada ngasih color Jadi gak terlalu transparan sih Chandler itu Waduh, ini lagi nih Lihat tuh tadi, lu lihat gak? Ada speaker tuh di depannya Nah, ini speaker ini Tuh ada tulisannya tuh, barefoot Gue sempet nih, naksir banget nih speaker nih zaman dulu nih Gue sampe nanya ke suppliernya ada di Indonesia Kalau gue gak salah nama speakernya, nama serisnya itu MM27 Jadi gue nanya tuh, pak harganya berapa? Ini nanya doang ya, gue bilang gitu ke suppliernya Karena gue takutnya nanti gue di, ya udah beli aja gitu Terus abis gue cek, 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 cek Kata suppliernya, ya ini yang kita second punya nih kebetulan nih Berapa? Kita jual gitu Mereka kalau gue gak salah nyebutnya 150 juta Gue, hah? 150 juta? Serius? Iya, segitu Ya, jadi memang barefoot ini bisa dibilang Speaker yang lagi jadi leading secara performance Dia juga speaker yang lagi diminati sama banyak banget Sound engineer dan recording company atau recording studio Yang bisa dibilang, kalau di luar negeri sih Sekarang kayaknya ada semua tuh speaker barefoot tuh di setiap studio ya Jadi ini speakernya emang sebagus itu Di Jakarta pun gak banyak kok yang punya barefoot ya Ya, memang karena balik lagi harganya ya segitu Seharga mobil gitu ya Ada lagi yang speaker satu itu, yang Nearfield tuh Itu jenelek tuh Tapi gue lupa tuh jeneleknya, tipenya tipe berapa tuh si jeneleknya Kalau gue ngeliat-liat itu kayaknya 80-10 Ya, si Nearfield jenelek 80-10 Ya, ini sih harganya relatif gak mahal lah Tapi dia speaker produk lama bisa dibilang cukup transparan Kita lanjut Tetap pakai Pro Tools Seperti waktu mereka rekaman Red Velvet Mereka tetap rekamannya di Pro Tools Sepintas juga yang gue liat di layar ini Ada tulisannya tuh di track-nya Joy Recording Ini si Joy yang lagi rekaman ya Dari sinyalnya si Joy ini Balik lagi Sinyalnya bagus ya Terlihat sinyalnya bagus Terlihat tidak ada yang clipping Berarti ini semua udah Udah di set dengan baik oleh si sound engineer-nya Di atas screen-nya lagi tuh Ada track-nya Joy Ada track-nya Irene Ada track-nya siapa-siapa lagi Tapi bentuknya udah stereo track Stereo track Kalau kita rekaman vokal tuh jarang hasilnya stereo track Tapi kan di atasnya itu Kalau liat yang biru-biru Gak tau nih cursor gue Gak liat apa gak nih Yang biru-biru ini Feeling gue Itu namanya guide Jadi itu guide adlib buat Joy Di atasnya ada lagi guide adlibnya Guide-nya Irene Guide-nya Sulgi And so on and so on Jadi feeling gue Lagu ini Guide-nya sudah dibuat Tebakan gue gitu Guide-nya sudah dibikin Baru member-nya rekaman Oke kita lanjut lagi ya Ini Joy rekaman Yes Nah waktu dia masuk studio-nya Gue langsung Waduh mic-nya beda nih yang main lalu Nih mic ini Gak lain gak bukan Karena ada ciri khasnya tuh Kalau liat Di pantat belakangnya tuh Ada Kalau liat kan ada item itu Ini mic-nya Sony C800 Kalau gak salah Tapi gue gak tau tipe yang mana ya Sony C800 ini Buatan Jepang Kelebihannya microphone ini Dia tabung Di belakangnya ada coolernya Tabung tuh panas kan Jadi Karena tabungnya panas Kalau mic-mic jaman dulu Ketika panas itu Kadang performanya jadi gak stabil Sama si Sony Disempurnakan lah itu Dia di belakang jadi ada pendinginnya Si coolernya itu Supaya tabungnya itu Bisa konsisten dipakai Bekerja dalam waktu panjang gitu ya Nah itu kerennya si microphone ini Mungkin sedikit kekurangannya Dia cuman punya Dua doang Polar patternnya Cuman punya Cardio sama Omni Tuh doang Omni tuh yang Kalau gue udah jelasin juga Di yang lalu kan Omni tuh Nangkep semuanya Sekelilingnya Kalau yang cardio tuh yang Jantungnya Heart shape-nya Jadi cuman Nangkep yang Di depan microphone-nya doang Ini juga sama Microphone ini Gak murah sama sekali ya Ini microphone mahal Kelas A juga Oh iya sebelum lanjut gue liat Nah itu Headphones yang dipakai sama si Joy Headphone Sony lagi Balik lagi Ini grup Korea Tapi barangnya barang Jepang semua Headphone Sony yang ini Seri MD Gue lupa persisnya MD berapa Ini udah discontinue Headphone legend Hampir dulu tuh Bisa dibilang Ada di semua studio rekaman di Amerika Tuh pake semua headphone Sony ini Kenapa? Super ringan Ketika microphone-microphone yang besar Yang bagus itu kan Cenderung berat Jadi di kepala lo Ketika lo nyanyi dalam periode waktu lama Tuh Leher lo bisa pegel Memang itu gak gue pungkirin Dan kadang Kalo microphone besar itu Dia neken banget tuh di kuping Kalo headphones yang ini tuh Enteng Gak neken di kuping Jadi ya memang Gak bikin cepet lah lah Kuping dan kepala lah ya Karena ringan itu tadi Jadi makanya Banyak dipake Di banyak studio rekaman Tapi gue gak tau Kenapa dia discontinue Gue gak ngerti Karena abis itu lanjutannya Yang stripnya Brandnya Kalo liat Warnanya udah biru Bukan merah lagi Jadi yang sekarang Banyak beredar di pasaran Yang biru Kalaupun ini masih beredar Di pasaran Harganya gila Lanjut ya Ya ini baiknya Kalo gak salah ya Ini dia ngisi harmoninya Harmonia lagi Habis suara satu Udah Sekarang harmoninya Suara tingginya Atasnya Harmonia tingginya lagi Ya Cuman karena tadi gue ngeliat Di track pro toolsnya Tadi udah ada tuh Lair-lair Jadi feeling gue Di kupingnya tuh Udah dikeluarin tuh Si guide-nya itu Jadi dia nyanyi Ngikutin guide Jadi kalo gue pun juga seneng Kayak gitu kok Gue udah bikin guide Jadi gue bisa suka playback dulu Oke ini suara satunya ya Kayak gini Di guide-nya ada Oke Bersitu bikin suara duanya ya Note-nya kayak apa Nih note-nya kayak gini Jadi lu juga tinggal nyanyi Ngikutin si note-note tersebut Ini suruh nyanyi suara rendah Ya itu bang sulit tuh Ketika lu mesti nyanyi Dengan note rendah Ketika bukan di range vokal lu ya Biasanya gak ada powernya Kecil banget suaranya Cuman kadang kita dalam rekaman Itu perlu efek itu Daripada kita proses Emang kadang tetap lebih bagus Seperti suara asli Kalo menurut gue Karena kalo hasil prosesan Menurut gue Kadang-kadang suka terlalu Kayak robot Tapi itu personal taste lah ya Setiap producer beda-beda Ya dia berarti ngambil part itu Kayaknya semua member Ngambil part itu lah ya Jadi ada suara satunya Ada suara altonya Terus ada lagi suara atasnya lagi Ya pici-pici dikit Tapi oke lah Tapi tadi gue denger tuh ya Ada suara perempuan di belakangnya Oke bagus segala macem Gue curiganya tuh Vokal director mereka tuh Dan gue juga curiganya Dia yang bikin guide-guide itu semua Satu orang aja Layarnya tiga-tiga rata-rata ya Dia yang lebih baik Dia yang lebih baik ya ini gue ngerasa lagu birthday ini secara key nada dasar lebih suitable buat RV ya terutama buat Joy kan di lagu yang lalu yang feel my rhythm itu kan seinget gue keynya tinggi banget tapi di key ini tuh gue bilang pas tuh jadi ketika member si Joy ini ya ngambil note-note tingginya tuh masih kedengerannya nyaman gak yang kayak dipaksakan gitu jadi kedengerannya enak ya ini keluar dari Joy dikit gue liat di kiri ada kaca tuh kalo lo ngeh kacanya miring 45 derajat kenapa nah nanti ya nanti kita ngebahas itu tuh kenapa kacanya mesti miring 45 derajat dan kenapa juga posisi microphone nya ini kalo misalnya ruangan ini kan tebakan gue kan kotak lah ya mungkin gak square deh tapi lebih agak sedikit persegi panjang mirip nih sama ruangan vocal booth gue nanti kita ke dalam situ ya kita nanti gue akan ngejelasin kenapa posisi mic nya agak nyerong dan kenapa si kaca mesti 45 derajat kita lanjut dulu kenapa gue bisa ngebahas ini nyerong itu kan sudut di belakangnya Joy kan berarti dia tidak ketemu tembok rata ngerti kan kalo ruangan kotak ya jadi dia posisi microphone nya ke arah sudut gitu tuh dikasih tau sama vocal directornya nyanyi kayak gini nyanyi kayak gini ya ini jadi memang feeling gue si demo tersebut udah lengkap tuh isi-isinya suaranya sih ini kira-kira seperti ini kira-kira seperti ini walaupun nanti dalam waktunya berjalan bisa dirubah-rubah dikit tapi palingnya secara nada tuh udah udah di fixin sama si vocal directornya tuh kan ada suaranya si itu nyanyi di belakang kan dan suaranya keren loh suaranya si cewek itu si vocal directornya itu juga makanya gue jarang tuh kalo rekaman di ruangan yang sempit ya kan kalo di studio tuh ada biasa ruang take ada beberapa kayak gue ada ruang gede ada ruang kecil kalo ruang kecil biasa gue nggak pengen penyanyinya bawa minuman sih kecuali dia pake botol yang ditutup rapet ya bisa jatuh kayak gitu kebayang kalo di bawah situ ada kolokan listrik ada misalnya beberapa mic tuh dia mesti pake phantom powernya di luar powernya di luar gitu kalo ketumpahan wow ya jadi buat yang masuk studio rekaman kalo mau nyanyi-nyanyi gitu liat-liat sekeliling ya apalagi lo bawa minum segala macem jangan sampe tumpah atau apa karena kita nggak tau di bawah-bawah situ ada apaan wow sebentar ini juga studianya cakep nih tadi gue ngeliat ada oke tuh barefootnya di belakang jadi itu istilahnya farfield ya ada farfield ada nearfield farfield tuh speaker yang agak jauh nearfield speaker yang deket biasa speaker deket tuh buat kita kalo lagi rekaman farfield tuh biasanya begitu setelah saya rekaman nge-preview emang enak tuh pake farfield sih yang gede wah ini dia nih nih kalo lo liat nih diantara si joy dan si engineer kok bentuknya kayak sepintas ini ada kompresor kompresor legend namanya fairchild gue pernah liat barang aslinya dan nggak banyak tuh pada waktu gue liat barang aslinya tuh sekitar tahun 2000-an awal di Sydney kalo gua nggak salah namanya studio 301 di 301 itu dia punya fairchildnya yang dibawa dari Inggris which is dari AB Road yang dipake sama John Lennon waktu di album revolver gila ini pasti reissuenya ya bukan barang aslinya jadi kompresor fairchild ini memang terkenal buat vokal karena dia bekerjanya tuh sebagus itu jadi cara dia bekerja bisa menghasilkan suaranya tuh natural dan enak gitu dan harganya juga gila-gilaan mahal biarpun itu reissue ya ya next ya ini dianggap review oke ini gua skip-skip aja ya kira-kira ya itu ditanya lu mau bikin yang kayak gini gak? ah nggak ah gue suka yang kayak tadi, tau nih akhirnya dibikin apa nggak aku yang akan kasih terus ya kondisi agaknya, selesak usamasa ah kuduk vokal direkturnya minta tuh, lu bikin gini boleh nggak? I rule the world dicontohin gitu kan sama dia oke just from the world just from the world nice, mocha just from the world i could make the beat but just from the world itu salah satu part of the lyricnya lagu awal-awal mereka happiness just from the world oh ada ya di lagu happiness itu ya ada trivianya di situ biarpun tadi yang si contohnya si vokal director dia kan contohinnya agak sedikit garang ya tapi disini si Joy dikasih keleluasan untuk bikin dengan gayanya dia sendiri gitu ya, yang dia nyaman gitu istilahnya which is, dari hasil yang akhir yang gue denger yang waktu di reaction kemarin sih keren hasil akhirnya udah wendy kayaknya sebelah kanan itu ya bukan engineer ya itu kayaknya si vokal director ya deh si perempuan itu rambut pendek ya ini si wendy powernya beda ya berasa gue sih beda banget tuh si Joy tadi padahal dengan nada dasar sama tapi si wendy tuh powernya lebih lonjok gitu kalau gue ngerasa attitude banget juga nyanyinya sama ya udah belan let's get live oh my god tue udah sedap tuh nota langsung on page Oh Harmonia Enak banget rekaman sama dia Gila suaranya langsung Jejek 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 semua gitu Nah gue gak tau lo ngeh apa enggak Ini kan ditangkapnya bukan dari kamera Eh bukan dari mikrofon ini Ini dari kamera Dari mikrofon kamera kayaknya Ada distort Nah ini Pas dia ngomong Pas dia ngomong rock Pas dia ngomong rock tuh Itu kan dari mikrofonnya si Handicam Yang kan distort Karena powernya gede Dia ngebuka power gede disitu kan Wow a rock gitu kan Tapi gue yakin Dengan adanya kompresor itu tadi Kayaknya gue udah ngasih tau kan Yang sebelumnya Ketika penyanyinya suaranya gede Supaya gak distort Dikompres Jadi tekan tuh Si waveformnya ya Ditekan supaya gak pecah Jadi hasil rekaman yang ini Ya kan kita udah denger hasil akhirnya kan Gak ada pecah-pecahnya sama sekali Gitu Itu jadinya Jadi ketika lo rekaman Tanpa ada kompresor itu Agak resiko Ketika penyanyi itu Lagi ngasih punch Ngasih power gede itu Bisa jadi distort ya Itu jadi Mesti hati-hati Dijaganya Si vokalnya Harmony Sedap Tinggi banget tuh Layarnya banyak banget Yes 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 Go Ref Sedap tuh satu line ya Lu bayangin tuh satu ref Nyanyi effortless banget Langsung jadi Sedap Bener kan So good Keteh Kokeo Sedap Sedap Buangan udaranya lo kerasa gak? Ada Wah keren Itu skill Karena begitu lo ngelakuin itu satu Terus disuka Double-an lo mesti gitu juga kan Harmony lo mesti ada gitu juga kan Nah itu skill tuh Ya Jatohnya itu harus sama semua Keren Istilahnya kayak crescendo itu ya Dari kecil ke gede Jadi belum-belum nyanyi dari lembut sampai besar Keren tuh Itu efek itu emang enak banget tuh Ketika vokal udah di stack Udah ditumpuk banyak Semuanya misalnya melakukan hal yang sama Semuanya presisi waktunya Wah itu enak banget Ya Lu udah denger kasih akhirnya ya gitu Gampang Gak perlu di edit Next, 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 next Gitu kebayang rekaman enak Sedap Tuh note itu Jejek semua tuh Gak ada yang miss Dia sendiri juga muji diri sendiri Sedap Susah loh Harmony Relate tinggi Terus berapa suara tadi pecahnya Gua gak tau Empat kayaknya ya Gila sih buat gue gila Atitudenya itu sih Gua seneng penyanyi ini Layarnya banyak banget Sedap Sampai si vokal direkternya Sampai yang bagus segala macem Ya iyalah Enak banget rekamannya Gila sih Sampai si vokal direkternya Sampai si vokal direkternya Sampai si vokal direkternya Kasih Dituk dikit-dikit tuh mantap apa keliatan apa ya enjoying her recording session gitu seneng gua ketika penyanyi tuh menikmati proses rekamannya dia sendiri tuh biasa hasilnya juga asik ya jadi gak stress gitu kan kalo ada penyanyi yang kayak stress gitu dia sih nikmatin banget muasain lagu lah emang penting sih karena kan lo pasti biasanya sebelum mulai rekaman kan lo udah kasih demo udah kasih lagu lo pelajarin jadi ketika lo masuk ke rekaman lo tuh udah prepare udah siap birthday many saranghae juseyo okay chorus chorus ya gue setuju tuh sama si vocal directornya ternyata butuh note di atas itu makanya dia disuruh masuk lagi kan ref ya chorus emang musti lonjok gitu jadi gue setuju emang perlu ditambahin note atas itu biar stands out beda sama baik beda sama prechorus oh pabababam pababam pababam ya gue nyanyi itu sih vocal directornya gokengoto keren party 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 빨리 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 해보려 thank you thank you yap 그렇게 난 집에 가지 못했다 아직 다 못 끝났으니까 nah pelakuinnya biasa aja gitu effortless gue sebel banget gampang kayaknya kayaknya gampang paling gak gampang coba deh perempuan-perempuan lo nyanyi di nada itu gak gampang loh dengan sesantai itu ya muka kayak gak ada susah-susahnya pabababam 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 biasa aja nih iya sih itu ternyata minta diulangan ditiban-tiban tapi kayaknya butuh orang banyak datengin nih temen-temennya suruh masuk pabababam parli 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 ini kan karena rame-rame tadi kan rekaman solo kalau gue ya kalau gue untuk cardio tuh segini sih masih nangkep masih dapat enak Cuman karena mic ini kan bisa di-set jadi omni tuh Enak sih di-set jadi omni Jadi ngambil tuh orang banyak itu bisa lebih dapet Instead of lo pake cardio doang Disi vokal directornya nih Gue suka ide-idenya Keren Biar lebih cuek gitu Ya gue setuju tuh Taruh di kredit namanya harus Kalo menurut gue ya Ada suaranya harus ditaruh kreditnya minimal Perkara dibayar enggaknya sih Pokoknya namanya ditulis Boem 주신가 Tad sang yang 함께 해주신 우리 Ya emang lebih asik ya Ketika partinya dinyanyi sama banyak orang Dibanding misalnya Wendy nyanyi 4 kali gitu Mendingan emang langsung take kayak tadi berlima gitu Di take-nya misalnya 2-3 kali Wah asik tuh dapet suasana rame nya Good good suasana Ganti orang nih kayaknya Ya bener Seulgi Ya nih Lu liat kan dia nempel banget tuh sama sipo filter Maik tuh goyang Jadi memang ya ini gue nyaranin buat penyanyi Jangan nempel Apalagi sipo filter tuh nempel bareng satu stand sama si microphone Ketika lo itu Kan goyang tuh Jadi dia juga nangkep suaranya jadi enggak konsisten gitu ya Agar ada goyang Mungkin Kalo gue Dia kurang denger sendiri suaranya di headphones ya Jadi dia perlu deket gitu Apalagi power sih udah kita tau lah ya Seulgi nyanyi power mah kenceng Cuman gue rasanya cuma perkara monitornya kurang naik dikit Semua member harus bisa ngisi itu Suara pecahannya sendiri-sendiri Boyang Lu liat kan micnya jadinya Karena terlalu nempel Ya walaupun itu juga nanti dihasil akhirnya gak terlalu Gak akan kerasa sih Cuman detailnya aja gitu Ya mic goyang Tapi ini goyangnya dikit gitu Toleransinya masih kecil Attitude banget nyanyi ya Pop-pop di champagne Sedap terakhirnya denger gak tuh Pop-pop-pop baby vibrasik Iya gue curiganya Tadi memang ada beberapa note Yang menurut gue agak pici dikit Tapi si vocal doctor ya lewat-lewat Lanjut-lanjut aja Karena Attitude tuh udah dapet ya Karena toh balik lagi at the end Itu semua akan dirapihin Bahkan so any way Tadi gue bilang pasti ya dirapihin Yakin banget gue itu dirapihin juga tetep Dirapihin pitchnya maksud gue Gila ya detail-detail kecil itu Padahal kadang kita kalau ngedengerin lagunya suka gak Gitu detail-detail itu tuh Banyak gitu Ini setiap Ini baru berapa Tiga orang aja udah sebanyak itu detail Matti Gila Ben diambil harmonia, oke itu susah loh interval nada itu ya, susah banget, bukan nada yang mudah untuk dinyanyiin yang ini start dari bawah, naik lagi ke atas, gak gampang dinyanyiin note itu selamat menikmati lihat gak tuh, coretannya banyak banget, note saya banyak banget tuh, kalau lihat wiriknya, wah note saya banyak banget ya walaupun gue harus ngakuin ya, lagu ini tingkat kesulitannya sedikit di bawah film aritam, jadi film aritam masih lebih sulit untuk dinyanyikan dibanding lagu ini, lagu ini tuh cukup attitude aja, deliverynya tuh udah dapet gitu Bersambil. Bersambil. Sampai. Bersambil. Ayo, kamu bisa jangkau! Jadi, kamu bisa mampu nge-jangkau. Jadi, kamu bisa mampu nge-jangkau. Jadi, kamu bisa mampu nge-jangkau. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan. Irene. Itu biasanya, vocalizing tuh salah satunya ada begini. Selain mama, mama, apa itu ya ada nih. Lemesin bibir tuh biasanya. Mereka kita ngomong kan banyak supaya nggak libet gitu. Bibirnya dilemesin ininya salah satu pemanasan. Asik ya suara low-nya, Irene. Suara low-nya seksi banget. Ya, sudah seks banget. Ya, kamu bisa mampu nge-jangkau. Kiiru, aku bisa mampu nge-jangkau. Ya, ini juga bukan harmony. Ya, ini juga. Nah, ini juga bukan harmony, harmony. Breeu, aku mau nge-jangkau. Ayo, aku mau nge-jangkau. setuju gue juga sama dia dia jarang nyanyi suara satunya I can make the beat girl Go 조금 더 작게도 가볼까요? I can make the beat girl I can make the beat girl 살짝 올릴게요 I can make the beat girl I can make the beat girl 완벽합니다 바로 오늘야 it's your birthday birthday 바로 오늘야 it's your birthday birthday ini rekaman ya kan rekaman kita kan pengen bikin suasana pesta lagunya ulang tahun ya seru gitu ya jadi kan lo mesti acting dengan suara lo ya jadi kan lagu ini tuh bakal didenger juga di Spotify misalnya di mobil dimana gitu kan gak ada MV nya ya jadi harus tetep terdengar seru tanpa kita harus ngeliat si MV gitu jadi kuping kita harus bisa nerima bahwa orang ini lagi seneng jadi memang dalam rekaman tuh kita suka nge-exaggerate istilahnya dilebih-lebihkan makanya jadi ketawakan bisa dibikin gini gak? terusnya ketawa mungkin ya lebay banget cuman emang gitu emang dalam rekaman tuh ya lo mesti se-acting itu gitu se-selebay itu untuk dapetin supaya ketika lo tidak ada lo lagi di MRT lo denger kan jadi lo bisa dapetin suasana seseru dan seheboh itu ya dengan acting suara lo kan bukan dengan kita ngeliat MV nya gitu ya oke ya saya baksa itu aja kembali kembali master degree at birthday itu sih kocek juga tuh si vocal directornya ya kan biar dapet vibe seru gitu kalau gak lo nyanyinya bakal jadi lagunya kayak secara not bener cuman vibe serunya lo gak kena sedap ada vibray yang keren loh ya kan mesti seru kan nyanyi ya gitu mau gak mau mesti seru dilebay-lebayin tapi jago tuh si itu ngasih contohnya kadang kan ketika kita misalnya kita bilang coba lagi lebih seru dong gitu lebih seru gimana kalau gak bisa nyontohinnya susah kan nah sini jago vocal directornya dicontohin jadi lo tau maksudnya oh mau nya kayak gitu kadang emang nyanyi musik ada senyum-senyumnya dikit gitu biar kedengeran deh vokalnya smiley gitu gara-gara wendy jadinya smores ganti jadi notnya kayak gitu jadi joy harus ngulang rekamannya mau ketangga mulu menurut gue biasa aja okei nora2 ya kan okei nora2 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 Semua nyanyi bagian itu bagus-bagus membernya top dan lihat Kalau jadi murid ini群pelamente bersamaそれは saya akan pergi Sampai fulhu mendengah coatli Selamat jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati! Hahaha Hahaha Ya jadi Arvi ini emang saling ngelengkapin satu sama lain ya menurut gue Jadi gak akan keren Arvi ini kalo cuman Selgi sama Wendy doang Emang harus ada Irene, Harus ada Joy, Harus ada Yeri Ya itu ketika suaranya di blend jadi satu Nah itu gue Karena ketika mereka jadi satu itu Si ini nyanyi noteng ini kan ini Kita lo gabungin Nah itu enak banget suaranya Ketika lo bikin sebuah grup ya Kadang-kadang suka ada satu ya Biasanya agak off Tapi memang di grup ini gue bilang Skill nyanyinya sih di atas rata-rata semua I see, I see Oh it's the sun to shine So I see, I see I got, I got, I got a special day She took it on another chance Take one ice cream cake Toh dasi nege gomne I got, I got, I got a special day Toh dasi nege gomne Itu susah lo Ya Karena kita gak denger kadang-kadang selewat gitu Terata detailnya begitu Ya walaupun bisa di edit Setiap birthday Kurang naik dikit Makanya gue bilang tadi Wendy nyanyinya effortless banget Gue sebel gitu Nyanyinya kayak gampang gitu Ini dia kurang naik dikit Kurang naik dikit Kalo liat mukanya dia mungkin dibalik stand Stand book ini Mungkin lumayan gini kali ya Nyanyi effort, ngerti kan loh Itu dia ada, wah sulit nih Tapi tadi ketika Wendy nyanyi itu kayaknya Lewat kayak semudah itu Padahal tidak mudah Lo liat year ini Sampai harus tutup mata Fokus Ngerti kan loh Ketika si Wendy nyanyi kayak Ah gitu doang Tapi note-note yang dikasih buat dia tuh Gak note gampang loh Buat si Yeri Note-notenya susah Ya 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 I can't like the beat go beat go Beat go Get it on 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 완벽해 Yeah Arche Come on Love us JGG1�2 Oh Waw I'm so project Hyah BABY keren selagi lagi mundur dikit selagi jadi yang gue di exagerate gitu dilebay-lebain gitu makanya dia ketawa-ketawa susah ya tapi nyanyi lebay-lebay gitu kalau lu gak pintar acting sama suara lu sendiri itu sulit selamat menikmati selamat menikmati kanil yang menikmati Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. 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 Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa, 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 jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. ketinggian lucu banget Gashim mIng nice Wendy Oh, i love Yes, yes Wow, that's right Wow Now it is now Let's do a lot of ya habis nih gue mau kasih tau nih tadi kan gue bilang kenapa kaca studio tuh mesti miring 45 derajat dan juga kenapa posisi mikrofonnya kalau bisa jangan lurus yuk ini gue mau masuk ke ruangan ini ya ya jadi ini gue mau simulasiin kan ceritanya kan si studionya yang tadi dipake RV buat recording itu kanan kirinya memang ada kaca tuh sama persis banget kayak ruangan gue nih kanan kiri ada kaca ya dan tadi kenapa gue bilang mikrofonnya tuh ditaruhnya gak persis di depan gitu depan dalam arti kan ini ruangan kotak kalau lu gak kan ruangan gue kan kotak ya jadi dia tidak ditaruh kalau ruangannya gue naruhnya lurus tuh berarti either mikrofonnya lurus kesitu sama ke kaca atau gue lurus kesana pokoknya gak yang lurus kotak dia jadi agak nyerong nih kayak gue sekarang posisi mic gue ini agak nyerong gitu ya walaupun akustiknya udah di treatment kenapa tetep naruhnya agak nyerong pertama ini contoh ya ketika gue nyanyi nih anggap ketika gue nyanyinya micnya ngadep ke kaca kan disitu vokal directornya gue nyanyi ngadep ke kaca ini mikrofon gue nyanyi itu berarti suara gue kalau kacanya lurus kayak kaca jendela biasa lurus ya direct reflection balik ke gue langsung masuk ke mikrofon ngerti kan? ya jadi gitu ketika kacanya miring 45 derajat seperti ini keliatan gak sih kalian nih ini kan miring ya jadi kacanya tidak tidak tegak lurus ya ketika suara gue nyampe sini dia refleksnya ke atas ketika suara gue nyerong spread dia spread di apa istilahnya disebar karena semua permukaan lurus akan baliknya juga lurus ya jadi ketika gue nyanyi lurus kalau ini permukaan lurus balik kacanya lurus lagi nih bolak-balik itu ditangkap sama mikrofonnya reflection plus reflection plus reflection apa ingat kan? gitu ya jadi kenapa juga treatment yang kalau lo punya akustik ruangan lo mau take vokal sekiranya tidak punya akustik yang kurang bagus jangan taruhnya lurus ke tembok ya sudutnya yang lo ambil karena ketika lo nyanyi dia mantul ke sudut itu dia spread kemana-mana gitu itu aja tips gue buat rekaman vokal yes recording session yang menyenangkan sih kalau gue nonton ini recording session yang menyenangkan nggak nggak ada yang terlalu mikir jadi stress ribet nggak ya sepintas terlihat itu nggak tahu juga sebelum banyak editannya tapi nggak sesulit lagu film aritem penyanyi-penyanyi juga nyanyi bagus semua keren-keren semua kayaknya cuma si vokal directornya gue banyak dia nuntut lebih untuk di-exaggerate dilebih-lebihkan di beberapa kata di beberapa bagian ya untuk supaya terdengar si suasana pestanya itu lebih nyenengin itu aja sih mungkin yang bisa gue react ya dari rekaman mereka ini tidak sesulit film aritem harus ngebawainnya lebih fun jadi harus lebih ceria cerianya dilebay-lebain gitu ya emang harus dilakukan itu ya supaya hasilnya ketika kita mendengar tanpa melihat MV-nya bisa merasakan suasana pestanya itu meriah gitu semua member nyanyinya bagus-bagus kalaupun ada miss-miss juga ya ampun itu cuma small details yang bisa dibereskan dengan waktu cepat sih gak ada yang major gitu asiknya juga gue akhirnya bisa tau di lagu ini ada vocal directornya dan menurut gue vocal directornya keren ya karena dia bener-bener udah kayaknya dipikirin disini nyanyinya ada notnya pecahannya gini tuh dia udah pikirin semua jadi begitu si membernya dateng udah tau walaupun di beberapa member dikasih keleluasaan buat bereksplor bisa ekspresinya bisa mau dibikin gimana-gimana itu dilihat kejadian pas di lapangannya ya kerasa sih tadi beberapa sulgi Wendy dikasih apa kebebasan sampai Joy dan si Yeri juga kalau gak salah tadi dikasih kebebasan mau begini mau begitu bebas gitu ya jadi disitu vocal directornya gak yang kayak otoriter gitu gak lo mesti gini jadi dia lebih coba dia berkomunikasi lah maunya si membernya seperti apa dicoba disalurkan gitu barang-barangnya banyak yang beda sama waktu rekaman film aritem semua barang-barangnya mahal-mahal ya tentunya label kaya kayak gini sih barang-barang kayak gini mah gue rasa dia punya beberapa studio deh pasti isinya studio yang ini misalnya kayak gini nanti studio yang sangat kayaknya sih dia punya beberapa ruangan tuh ya yang ruangan ini settingnya gini ruangan ini tadi gue liat speaker barefoot itu soalnya yang sebelumnya gak ada tuh barefoot speaker itu yaudah kalau gitu gue mau selesaiin aja reaction gue untuk film aritem first day recording behind udah sampai ketemu di reaction yang berikutnya ya karena gue mau ngulik-ngulik lagi tuh komen ntar komentar dari lo-lo tuh kayaknya ada lagu-lagu yang seru buat pakalan gue riep ya sampai ketemu lagi dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax